Intro Selamat pagi dari pulau terbesar ke-6 di dunia Pulau Sumatera bro Di pulau yang besar ini banyak hal menarik yang akan kami eksplore pagi ini Sumatera Barat gak pernah kecewek termasuk di trip kami kali ini Penasaran apa aja yang kami dapat disini? Let's find out! Saya David Jonska Dan saya Marshal Sastra Inilah My Trip My Adventure di Ranah Mina Inilah My Trip My Adventure! Inilah My Adventure! Selamat pagi Indonesia! Sekarang kita lagi ada di daerah, mana? Yuk, kita hari ini mau ke Explore After June Tapi sebelumnya kita mau ketemu sama anak-anak MGME Dari Padang dan Bukit Tinggi Dan kita hari ini akan disambut Tarik Piriyang Ya, mudah sekali! Tarik suaranya! Tarik! On day Monday Rancak banah Kampung Ambo Baru datang udah disambut sama Tarik Piriyang dari warga sekitar Makasih udah! Yuk, buddies! Sekarang kami lagi ada di daerah Malala Kabupaten Aga Rencananya kami mau eksplore Air June disini Tapi malah dapat surprise sambutan kayak gini Asik! Nah, kita lihat aksi Kalau bisa di bahasa Indonesia itu Tarian Piring Tari Piring sebenarnya Tari Piriyang atau Tari Piring Kas Minangkabau ini Udah dikenal banyak orang, bro Para penarinya menggerakkan piring dengan teratur dan cepat Tanpa terlepas dari genggaman Hebat, kan? Piringnya gak pake lem, lho, bro Hehehe Alat musik pengiring untuk tarian ini namanya Tambue Ditambuh dengan irama tertentu Dan bunyi yang dihasilkan bikin pengen goyang nih Hehehe Selain disambut sama warga sekitar Disini juga udah ada anak-anak MTME Padang Yang siap nemenin kami Adventure RKR terjun di kawasan Malalak ini Hehehe 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 Kita hari ini udah ada disini, bro Disambut kayak gini gokil banget, ya? Luar biasa! Luar biasa! Nah, ternyata cobain tarian kayak gini gak gampang, bro! Oke, woy Tadi kita cuma bisa ikut-ikutan doang Buat seru-seruan Tapi, tapi Tapi, disini ada tujuan Kita bersama Manda Imajir, Manda Imajir, Manda Imajir, Manda Imajir, Manda Imajir, Manda Imajir! Yooo! Kita hari ini, watch war R3 Jun di sini, bro! Makanya disini ada 5 R3 Jun 2 X14 Wih! Itu pasti keren banget! Keren banget! Luar biasa! Ya! So, kita mulai, kemana kita pergi? It's gonna be fun! This is for my trip! My trip! My trip! Pertama Pesona Indonesia! Wooo! 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 And then you do that 4 X14 Daerah Malalak ini lokasinya ada di sebelah barat Gunung Singgalang Karena letaknya ada di kaki gunung itulah yang menjadikan Malalak sebagai surga air terjun di Sumatera Barat Gak tahu yang tanggung, ada 5 air terjun yang bakal kami eksplode hari ini Untuk menikmati surga air terjun itu, kami harus trekking kurang lebih 2 jam Kalau sampai istirahat dan selfie-selfie dulu Semangat bro! Jalur trekking yang kami tumpu adalah setapak di tengah hutan Kawasan ini memang baru dibuka untuk umum Jadi jalannya masih alami dan belum rapi bener Makanya medan trekking disini juga cukup berat bro Jalanan tanah setapak yang licin, sempit dan kadang menurun curam kayak gini Pokoknya kalian mesti hati-hati banget Itulah seni arpece bro, selalu ada keindahan dibalik kesulitan Kalau kejalanannya udah susah kayak gini, gua jamin pasti keren banget nih endingnya Wah ini ada tulisan MyTripMyAdventure nih? Langung dibikin sebelumnya bang? Oh gitu? Iya Dibikin sama kalian, sama anak-anak terima MyTripMyAdventure? Iya sama pemuda-pemuda Lo bisa lihat, antusiasma dari teman-teman MyTripMyAdventure yang menyambut kedatangan dari MyTripMyAdventure Busan Gua sangat seneng banget di jalanan sama mereka bro hari ini Guys gore bifan, pasti seru banget nanti di bawah Gua udah gak sabar banget MyTripMyAdventure! MyTripMyAdventure! Jalanannya KR Terjun ini bener-bener termasuk kategori ekstrim ya Ini aja lagi gak hujan, kalau misalkan hujan ini bakalan lebih licin lagi Dan ini udah dibantu dengan anak-anak MTME yang ada di sini Dibantu sedikit dibuka jalan, diberikan pembantuan seperti ini Kayak ada tangga, pegangan-pegangan tangan di sebelah kanan kiri Membuat kita lebih mudah Bayangin kalau misalkan belum ada ini, ini bener-bener ekstrim banget Gua penasaran banget sampe di bawah kayak gimana ya Ayo kita liat, MyTripMyAdventure! Hehehehe 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 Kerjain orang gua nih Hehehehe Hehehehe Gapet ternyata Celebrity Vacation Hehehehe MyTripMyAdventure Salah deh Loh, masih jauh ya? Masih jauh Masih turun loh Loh Apa aku nggelundung aja ya? Sepertinya nggelundung lebih cepat Kita nggelundung! Hehehehe Gagang kelah ya? Oh, cocok, cocok Mas, toh kelihatan Bismillahirrahmanirrahim Oke, Be! Ayo! Mas Arvan! Hei! Wah, kayaknya dia masih jauh Kayak jadi ada Droners kita, men Maksudnya, bukan yang kita underestimate atau gimana Tapi medan di sini itu memang benar-benar termasuk kategori medan yang ekstrim Untuk menuju ke air terjunnya di bawah Nah, di sini udah diberikan beberapa bantuan Ada pegangan tangan untuk yang di sebelah jurang Ada dibuat untuk tangga-tangga untuk membantu perjalanan kita Lebih nyaman lagi untuk sampai di bawah Tapi tetep aja Ini tuh adalah satu kategori benar-benar yang ekstrim Apalagi pada waktu saat hujan Dalam hal ini bagi kalian yang mau adventure Kalian mesti benar-benar pilih tempatnya juga Jangan pernah untuk memaksakan diri Pergi ke satu tempat karena safety itu nomor satu Kalau mau kesini, pastiin juga fisik kalian lagi oke ya bro Jangan memaksakan diri kalau emang gak sanggup Setelah ngelawatin turunan yang curah Sekarang kami harus jalan menyusuri pinggiran sungai Harus ekstra hati-hati karena bantunya juga dicem bro Saling jaga dengan teman seperjalanan ya Sedikit tips nih untuk kalian Kalau jalan di atas batuan kayak gini Jangan injek batu yang berlumut ya guys Pastiin juga kalau sepatu kalian itu gak licin Cari pegangan atau saling gandengan sama teman-teman kalian Jangan dianggap remeh ya Karena kalau jatuh dan kena batu Hmm, bahaya banget loh Nah, udah kedengeran nih suara airnya Kayaknya sebentar lagi kita sampai di air judul yang pertama Kita tiba di air tunjuk pertama di Langkwik Tarang Vibia Ini adalah air terjun yang pertama tapi indahnya udah indah banget bro Makin sepunyi makin banyak teman-teman yang indah di indonesia Inilah air terjun Langkwik Tarang Vibia Air terjun pertama yang kami lihat di Malala Saking tinggi dan derasnya Serasa kena grimis disini bro Curahan airnya jatuh seperti tirai Asli, keren banget Be a beautiful waterfall buddies Tempatnya tersebunyi tapi indahannya gak bisa disebutkan bro Apalagi cepetan airnya yang sucuk banget Rasa capek langsung ilang begitu saja Meskipun indah air terjun ini cukup dipandangin dan diajak foto aja ya bro Karena curahan airnya cukup deras kalau untuk mandi-mandi Ingat guys, jangan main-main sama alam Kalau dirasa bahaya, jangan memaksakan diri Inilah dia Air terjun langkwik Tarang Vibia Baginda adalah satu karya Tuhan yang berkuasa yang berdepan dari Akshat bro Kembali kalian Air terjun ini Indonesia memberi indah men Terima kasih Terima kasih Jangan lupa like, share, dan subscribe ya!